Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Jimmy ID Channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata Hari ini kita akan belajar tentang Pembahasan soal-soal kimia kelas 11 semester 2 Materi Larutan Penyangga Di part pertama ini kita akan membahas 10 soal Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia Marilah kita bersama-sama belajar dan menyimak Pembahasan soal-soal kimia kelas 11 semester 2 Materi Larutan Penyangga Nomor 1 Pernyataan yang benar tentang larutan penyangga adalah A. Mempertahankan pH sistem agar tetap B. Memiliki komponen asam dan basa yang selalu berupa pasangan konjugasi C. Mampu melatasi penambahan asam dan basa dalam jumlah banyak D. Memiliki kapasitas tertentu E. Pengencaran tidak mengubah konsentrasi H plus dan OH min Oke jawabannya adalah A. Mempertahankan pH sistem agar tetap Jadi larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan pH pada kisarannya Apabila terjadi upaya untuk menaikkan atau menurunkan pH Akibat penambahan sedikit asam Sedikit basa atau pengencaran Nomor 2 Yang merupakan larutan penyangga adalah Perhatikan ini pilihannya CH3CUH dan CH3COO Kita lihat ini asam lemah Ini asam lemah Ini CH3COO min CH3COO min Ini basa konjugasi Ini HCL dan CL min Ini NH3 dan basa dengan basa HCL Ini asam dengan basa konjugasi Nah Bagaimana kita pahami Larutan penyangga itu dapat terbentuk dari dua komponen Asam lemah dengan basa konjugasinya Atau campuran asam dan basa Dimana Satunya kuat Satunya lemah Dan sisanya Harus yang lemah Itu baru bisa menghasilkan Larutan penyangga Kita lihat Penyangga itu ada dua jenis penyangga asam Ini asam lemah dengan basa konjugasi Dan basa lemah Atau basa lemah dan asam konjugasinya Yang pertama ini Penjelasannya dari asam lemah dan asam lemah Ini basa konjugasi Ini asam kuat dan ion Ini basa lemah dengan basa lemah Ini asam lemah dengan basa konjugasi Selanjutnya nomor tiga Pada penambahan sedikit basa pada larutan penyangga Pada penambahan sedikit basa pada larutan penyangga HOCl atau OCl- menyebabkan Konsentrasi HOCl berkurang Konsentrasi OCl- tetap Konsentrasi HOCl atau OCl- bertambah Di pH sistem tetap E larutan menjadi basa Jadi penambahan sedikit asam Nah kita lihat ini adalah Sampuran larutan penyangga Sehingga jawabannya adalah pH sistem tepat Penyangga itu ada dua jenis Penyangga asam Komponennya asam lemah dan basa konjugasi Dan penyangga basa Basa lemah dan asam konjugasi HOCl merupakan asa lemah Sedangkan OCl ini merupakan basa konjugasi Hal ini merupakan larutan penyangga Larutan penyangga atau buffer adalah Larutan yang mampu mempertahankan pH pada kisarannya Apabila terjadi upaya menaikkan atau menurunkan pH Akibat penambahan sedikit asam Sedikit basa atau pengenceran Nomor 4 Larutan penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan berikut Kecuali Asa lemah berlebih dan basa kuat Oke ini bisa menghasilkan Ini berikutnya kecuali Basa lemah dan garamnya Ini juga bisa menghasilkan Garam asam lemah berlebih dan asam kuat Garam asam lemah berlebih dan asam kuat Asam lemah dan basa lemah Ini tidak bisa Basa lemah dan asam konjugasi Oke jawabannya adalah yang Do Oke tadi ini Dijelaskan untuk asam lemah berlebih dan basa kuat Contohnya ini Ini yang untuk yang B Basa lemah dan garamnya Oke penjelasan nomor Soal nomor 5 Campuran di bawah ini merupakan komponen larutan penyangga Kecuali Kecuali N A 4 Cl dan NH 3 Ini kecuali Oke ini juga benar CH 3 C O N A dan CH 3 C O O H Benar ini asam Ini garamnya Ini basa ini garamnya CH 3 C O H dan N A O H Ini asam lemah dan basa Kuat Ini ada kemungkinan Jika dengan catatan CH 3 C O H Ini berlebih Jadi sisanya Garam dan asam lemah Ini nanti juga bisa menghasilkan Larutan penyangga Yang Do N A O H Dan N A H C O 3 Basa dengan Basa kuat dengan Garam Ini tidak bisa menghasilkan Larutan penyangga Begitu pula dengan Yang E N A O H Ini basa kuat Dan ini asam Kuat Oke jawabannya adalah E dan D Nomor 6 Campuran larutan Dibuat ini Yang dapat Membentuk Campuran penyangga Adalah HCl Dengan N A 4 Cl Ini tidak bisa Membentuk C A 3 C O H Dengan larutan C A 5 C O K Ini juga Tidak dapat Membentuk C A 5 O H C A 5 O N A Ini juga Tidak bisa Membentuk C A O H 2 kali Dan Larutan C A N A O N A Ini juga bisa Membentuk Larutan Penyangga Jadi dari Pilihan Di sini Yang Memungkinkan Bisa Membentuk Larutan penyangga Adalah Yang E Nomor Nomor 7 Perhatikan Data Berikut Ini Larutan 1 2 3 4 5 pH Dengan Penambahan Sedikit Basah Asam Kita Lihat Ini Perubahan pH Larutan Yang Mempunyai Sifat Penyangga Kita Lihat Kalau Mempunyai Sifat Penyangga Jadi ketika Ditambahkan Sedikit Basah Ataupun Asam Untuk pH Kalaupun Ada Perubahan Perubahannya Itu Sangat Kecil Sekali Kita Lihat Oke Larutan 1 Sangat Besar Sekali Perubahannya Nomor 2 4 2 8 Ini Juga Bisa Masukkan Dalam Kategori Larutan Penyangga Yang 3 5 5 25 5 18 5 18 Oke Ini Juga Bisa Dimasukkan Kategori Larutan Penyangga Karena Perubahannya Sangat Kecil Kita Lihat Yang Nomor 4 Nah Kita Lihat Perubahannya Juga Cukup Besar Dibandingkan Larutan Kedua Dan Ketiga Yang Kelima Juga Sama Oke Larutan Sifat Penyangga Kesimpulannya Adalah Nomor 2 Dan 3 Nomor 8 Pasangan Larutan Ini Yang Menghasilkan Larutan Penyangga Adalah Jadi Kita Lihat Ini Ini Basah Lemah Dan Asam Kuat Jadi Larutan Penyangga Itu Bisa Juga Dibuat Dari Asam Basah Reaksi Antara Asam Lemah Basah Kuat Atau Asam Kuat Basah Lemah Satunya Lemah Satunya Kuat Dengan Catatan Untuk Yang Sisa Itu Harus Yang Lemah Artinya Jumlah Z Berlebihnya Itu Harus Yang Lemah Kita Hitung Jadi Untuk Melihat Ini Kita Hitung Mor Mana Nanti Yang Lebih Banyak Kalau Yang Lebih Banyak Itu Yang Lemah Berarti Itu Nanti Bisa Menghasilkan Larutan Penyangga Kita Lihat Ini 100ml NH4OH Ini Ada 10 Millimol Ini Ada 10 Ada 20 Millimol Ini 10 Millimol Kita Perhatikan Mana Lebih Banyak Yang Lebih Banyak Yang Basah Lemah Ini Dapat Menjadi Atau Menghasilkan Larutan Penyangga Sudah Menjadi Lata Penyangga Artinya Kan Ini Ini 2 20 Millimol Sedangkan Yang Ini Ini 30 Millimol Kita Perhatikan Mana Yang Lebih Banyak Yang Lebih Banyak Adalah Yang Kuat Artinya Yang HCL Sehingga Tidak Bisa Menghasilkan Larutan Penyangga Ini Ada 20 Ini Ada 20 Ini Basah Kuat Ini Asam Lemah Sama-sama Habisnya Tidak Tidak Bisa Menghasilkan Larutan Penyangga Dengan Ini 20 Ini 10 Jadi Yang Sisa Yang Kuat Kalau Sisa Yang Kuat Ini Tidak Bisa Menghasilkan Larutan Penyangga Yang 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 Ini 20 Ini 20 Oke Sama-sama Habisnya Antara Basah Kuat Dan Asam Lemah Oke Terus Sampaikan Lagi Jadi Larutan Menyangga Itu Bisa Dibuat Dari Asam Lemah Dan Basah Kuat Dengan Catatan Sisa Yang Lemah Asam Lemahnya Yang Sisa Atau Dari Asam Kuat Dengan Basah Lemah Itu Nanti Akan Menghasilkan Garam Dan Catatannya Sisanya Harus Yang Basah Lemah Ini Baru Bisa Menghasilkan Larutan Oke Itu Selanjutnya Nomor 9 Kita Perhatikan Tabel Berikut Oke Ini Larutan 1 Di Air Perubahan Setelah Penambahan Air Asam Kuat Dan Basah Kuat Oke Ini Seperti Nomor 7 Tadi Lalu Penyangga Ini Jirinya Penambahan Sedikit Asam Basah Dan Pengenjaran Itu Untuk PH Kalaupun Ada Perubahan Perubahannya Sangat Kecil Sekali Kita Lihat Oke Ini Di Bahasanya Perubahannya Sangat Banyak Ini Bahasa Juga Ada Perubahannya Sangat Banyak Oke Yang Perubahannya Sangat Kecil Adalah Di Larutan Nomor 4 Oke Di Larutan Nomor 4 Jadi 4,75 4,76 Ini 4,76 Oke Cabanya Adalah Yang 2 Nomor Nomor 10 Campuran Berikut Ini Yang Dapat Membentuk Larutan Penyangga Adalah Nah Ini Sama Seperti Nomor 8 Tadi Jadi Perlu Diketahui Berarti Larutan Penyangga Dapat Dihasilkan Dari Mereaksikan Asam Dan Basah Dari Asam Lemah Dan Basah Kuat Atau Asam Kuat Dan Basah Lemah Jadi Perasaratnya Salah Satu Asam Atau Basah Satunya Kuat Satunya Lemah Dan Sisanya Untuk Reaksinya Harus Yang Lemah Jadi Jelasnya Seperti Ini Jadi Kalau Yang Bereaksi Itu Asam Lemah Dan Basah Kuat Ini Harus Ada Sisa Asam Lemah Atau Sebaliknya Kalau Asam Kuat Dan Basah Lemah Berarti Ini Harus Nanti Sisanya Basah Lemah Ini Nanti Harus Ada Sisa Supaya Nanti Disini Menghasilkan Penyangga Oke Kita Lihat Di Soal Ini Jumlah Satunya Bisa Dihitung Dari Mol Oke Ini Ketemu 10 Milimol Ini Juga Ketemu 10 Milimol Oke Kalau Disini Nomor A Ini Dilihat Dari Penyusun Saja Jelas Tidak Mungkin Karena Ini Dari Basah Kuat Ini Dari Asam Kuat Jelas Ini Tidak Mungkin Menghasilkan Warutan Penyangga Berapapun Konsentrasinya Yang B Ini Juga Sama Ini Dari Basah Kuat Ini Dari Garam Nah Harusnya Disini Garam Gandengannya Asam Lemah Atau Basah Lemah Jadi Tidak Usah Dihitung Konsentrasinya Ini Pun Juga Tidak Mungkin Ini NACN Dan HCN Ini Ada Kemungkinan Ini Garam Jumlahnya 10 Ini Juga Jumlahnya 10 Nah Untuk Membentuk Larutan Menyengga Harusnya HCN Ini Jumlah Jumlah Molnya Lebih Banyak Artinya Ini Karena Jumlah Molnya Sama Artinya Nanti Ketika Direaksikan Akan Sama Sama Base Oke Oke Sorry Jadi Ini Sudah Satu Pasang Larutan Penyangga Jadi Ini Bisa Menjadi Larutan Penyangga Selain Dibuat Larutan Penyangga Itu Juga Bisa Mencampurkan Garam Atau Basah Konjugasi Dengan Asam Lemah Oke Yang Ini Kita Lihat Ini Ada Sepuluh Ini Ada Lima Milimol Oke Ini NH4 NH4 OH Kita Reaksikan Dengan H2 SO4 Ini Kenapa Kita Coba Karena Ini Satunya Basah Bervariensi Satu Satunya Asam Bervariensi 2 Sehingga Ketemunya NH4 2 Kali SO4 Plus H2O Kita Lihat H2 Oke Kita Lihat Ini Mula-mula Bereaksi Bisa Kita Lihat Ini Caranya Keseluruhannya Ini Ada 10 Ini Ada 5 Nah Kalau Ini 10 Karena Ini Waris 1 Waris 1 Ini Menjadi 5 Sehingga Ini Sama-sama Habisnya Sehingga Ini Juga Bisa Dari Hitungan Ini Juga Bisa Ketek Kalau Ini Tidak Bisa Menghasilkan Larutan Penyangga Kalau Ini Jelas Tidak Mungkin Untuk K2SO4 Dan K2SO4 Ini Asam Kuat Ini Garam Nah Ini Jelas Tidak Bisa Kalau Ini Kita Lihat Dulu Kita Hitung Sehingga Dari Pilihan Ini Yang Memungkinkan Larutan Penyangga Adalah Pilihan Yang C Oke Ini Tadi Penjelasan Pembahasan Soal-soal Kimia Kelas 11 Semester 2 Materi Larutan Penyangga Untuk Part Berikutnya Nanti Akan Di Video Berikutnya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Tidak Teringgal Video Terbaru Dari Channel Jimmy ID Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tekan Teringgal Video Terbaru Dari Channel Jimmy Next 5 T 아닙 Neste Dos Chiroring rats T Terima kasih.